Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis seluruh Indonesia, PBSI, akan menggelar Musyawara Nasional di Surabaya pada tanggal 10 hingga 12 Agustus 2024. Salah satu agendanya memilih Ketua Umum Baru PBSI, Priode 2024-2028. Pemilihan Ketua Baru PBSI akan dilaksanakan seiring berakhirnya masa bakti kepengurusan era Ketua Umum, Agung Firman Sampurna. Di Musyawara Nasional akan diikuti seluruh Ketua Umum PBSI Provinsi, termasuk Ketua Umum PBSI Sulawesi Tenggara. Ketua Umum PBSI Sulawesi Tenggara, Dr. Laode Muhammad Bariun, terang-terangan memberikan dukungan kepada Sekjen PBSI, Fadhil Imran, untuk menduduki posisi Ketua Umum PBSI yang baru. Figur Fadhil Imran sangat diidolakan PBSI Sultra, karena pertimbangan figur Fadhil Imran yang cukup mengerti dengan kondisi PBSI untuk meningkatkan prestasi bulu tangkis tanah air. Ada kritik apa namanya yang ada yang kemarin terjadi. Permintaan ke saya untuk minta nomor-nomornya sepertinya, pengurus kebatin dan kota. Saya sampaikan ke mereka, jangan terpacih. Baca itu anggaran dasar. Organisasi kita, kita punya organisasi intinya kurang air. Saya sudah beri dukungan pun kepada Pak Tenggara. Jadi, kalau Ketua Pemprov sudah seperti ini, maka dibawahnya harus berbeda terhadap kepenanggapan. Karena Papa Diri adalah selaku sekretaris Dengar PBSI, maka kita harapkan keberlangganan. Kalau yang baru, yang masuk itu masih memperkenalkan tentang organisasi kita dan bagaimana artis kita. Kehebatan Fadhil Imran diungkap Lawde Muhammad Bariun siap membawa perubahan terhadap prestasi bulu tangkis Indonesia. Dan optimis, Fadhil Imran punya dedikasi dan loyalitas tinggi untuk kemajuan bulu tangkis di masa yang akan datang. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.